Halo teman-teman Assalamualaikum disini saya mau memperlihatkan cara membuat kalung dari resistor bisa jadi kalung gelang-gelang ndak di kemarin itu saya pernah upload video bagaimana caranya memasang resistor pada kit driver agar bisa dipoltase yang besar nah kemarin tuh videonya saya upload tapi lupa ngasih skemanya jadi banyak teman-teman yang bingung ingin coba-coba tapi bingung jadi baru saya ingat saya akan kasih skemanya disini anggap saja ini drivernya dan tiga ini bagian plus tiga ini bagian min jadi misalnya ada terapo dari sini dan masuk tuh misalnya 12 volt drivernya misalnya biasanya butuhnya 12 volt dan kita supply juga dengan 12 volt otomatis yang di transistor final juga pasti ikut 12 volt karena transistor final itu berganding sama driver ini tadi jadi 12 volt masuk ke sini keluar ke sini biasanya deliver kan gitu cuma bagaimana cara mengoptimalnya saya kasih tegangan yang lebih misalnya 20 volt itu tadi kan sayang 12 volt untuk ini gara-gara ngikutin ini tadi 12 volt akhirnya transistor final juga ikut 12 volt jadi kita naikkan menjadi 20 volt misalnya tapi bagaimana jika kita menaikkan 20 volt sedangkan ini tadi cuma 12 volt mampunya jadi caranya saya kasih dua biji air ini misalnya sorry ini belum berlepas saya kasih resistor kesini anggap ini sudah terlepas terus ya teman-teman air itu masuk ke sini masuk ke sini terus dari sini dari trapo masuk ke sini misalnya bagian kutu plusnya masuk ke sini terus ke driver begitu juga minnya min dari supplynya tadi masuk ke sini masuk terus ke sini jadi otomatis voltase yang masuk ke sini itu terhambat dari resistor ini tadi untuk supply yang ini kita jangan ikutkan ke sini karena otomatis ini pasti rendah juga karena melalui ini tadi jadi dari supply langsung ke sini untuk lebih jelasnya saya akan coba gambar logikanya saya tulis di pulpen aja teman-teman sorry berantakan skemanya gini kemarin tuh misalnya kita punya punya kit mampunya cuma 18 volt DC terus transistornya sekian lah final itu kan biar voltase tinggi dia bisa-bisa aja yang penting masih batas dari data setnya ini 70 volt 80 volt masih aman-aman terus transistornya eh drippernya ini cuma 18 volt sedangkan kita punya trapo outputnya misalnya 40 volt misalnya Hai nah bagaimana biar dripper ini bisa kita pakai caranya kita memasang sebuah resistor output yang terapunikan ada tiga CT plus min 0 misalnya gitu terus di kalau dari trapo ini langsung ke sini tegangan yang ada ini langsung ke transistor final ini tuh aman-aman saja tapi jika masuk ke dripper ini dripper pasti rusak dan jika dripper ini rusak otomatis akan mengaruhi bagian transistor final final pasti akan rusak juga jadi saya kasih hambatan di sini sebuah resistor dua buah resistor yang tujuannya menghambat dari voltase ini yang masuk ke dripper ini karena voltasenya yang di dripper ini cuma 18 volt atau 20 volt misalnya kita kira-kira ajalah jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit itu juga di saran 15 hingga 10 ohm seperti itu saja kemarin saya praktek di 12 ohm dengan daya watt resistornya eh 10 10 watt lebih besar lebih bagus misalnya 20 watt itu lebih bagus kemarin itu saya praktek uji coba eh 10 watt 12 ohm jadi pol yang masuk dia terhambat ke sini jadi tidak melalui resistor untuk transistor pindahnya yang dibutuhkan resistor ini cuma bagian drippernya aja kemanya lebih kurang seperti itu yang saya praktekan kemarin lupa ngasih skemanya semoga bisa bermanfaat sama teman-teman dan ini menurut percobaan saya kemarin itu memaksimalkan juga daya wattnya misalnya daya wattnya 100 watt jika kita sesuaikan dengan voltase yang ada di PCB misalnya 18 volt juga kita kasih di 18 volt juga otomatis ini juga ikut 18 volt nah itu dayanya pasti tidak maksimal seperti yang tertulis pada 100 watt tadi jadi dengan memberi dia 30 volt misalnya atau 40 volt otomatis lebih maksimal karena yang disuplai dari trapo ke transistor pinal itu berdaya besar seperti itu aja teman-teman terima kasih semoga bisa bisa dipahami silahkan lanjut lagi di komentar jika masih ada yang ingin ditanyakan atau jika saya masih ada kurang silahkan dikoreksi mana tahu ada teman-teman yang lebih paham tentang logikanya memperkuat daya power ampli itu seperti apa kita sama-sama berbagi teman-teman terima kasih dan jangan lupa subscribe ya teman-teman Assalamualaikum